Mabes Polri memberikan trauma healing kepada anak korban penculikan. Agar tidak mengalami trauma berkepanjangan, dibutuhkan peran orang tua dan lingkungan. Jumat siang, tim gabungan Mabes Polri memberikan pelayanan trauma healing di rumah dua anak korban penculikan kawasan Tangerang Selatan. Hasil sementara menyebutkan, saat ini kondisi salah seorang anak dalam keadaan baik, ceria dan aktif berkomunikasi. Sedangkan untuk hasil keseluruhan, baru akan diketahui beberapa hari ke depan setelah dilakukan pelayanan trauma healing selanjutnya. Kami bisa melihat, observasi dari observasi kami cukup bisa komunikasi ya. Artinya, secara normal masih kita bisa lihat kondisi anak. Selain itu, berdasar hasil penglihatan orang tua korban tidak ditemukan adanya luka fisik pada sang anak. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, ANYUS melaporkan.